Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan melanjutkan seri tutorial tentang google site dan ini adalah part yang keempat di part yang keempat ini kita akan menyisipkan presensi ke dalam google site agar lebih mudah untuk diisi oleh siswa karena sering terjadi siswa mengaku sudah mengisi presensi tetapi setelah dicek oleh gurunya ternyata tidak masuk ke dalam rekapan nah masalah seperti itu tidak akan terjadi jika menggunakan presensi ini karena setelah mengisi presensi ini siswa bisa langsung mengecek apakah presensinya sudah terekap atau belum bagaimana cara membuatnya kita ke intro dulu untuk menyisipkan presensi ke dalam google site mula-mula kita buka dulu google site kita dan inilah tampilannya kemarin kita sudah mengisikan tag pada halaman home profil kemudian materi dan kali ini kita akan menyisipkan presensi ke dalam google site kita klik di presensi ini masih kosong sebelum bapak ibu mengisikan presensi ke dalam google site tentunya harus menyiapkan dulu presensi yang dibuat menggunakan google form berikut hasil respon dari presensi itu yang berupa file google sheet seperti yang saya buka disini ini adalah presensi yang sudah saya buat menggunakan google form kemudian pada file responnya kalau kita buka nanti akan muncul halaman seperti ini ini adalah file respon dari google form yang sudah kita buat ini selanjutnya untuk menyisipkan ke dalam halaman presensi ini nanti di halaman ini akan kita bagi menjadi dua di sebelah kiri akan kita sisipkan halaman google formnya tempat untuk mengisi presensi siswa sedangkan di sebelah kanannya sini akan kita sisipkan hasil rekapan presensi jadi yang pertama kita akan menuju ke insert kemudian kita buat tulisan menggunakan tagbox ini kemudian kita tulis di sebelah tagbox ini presensi presensi jika perlu kita ubah ukurannya kita buat ukuran 36 kemudian kita buat tebal jenis fontnya kita pilih yang ini biar lebih tebal hasilnya kemudian kita ubah ukurannya untuk di bagian sebelah kiri seperti ini kita tengahkan tulisannya di klik center terus kita membuat satu tag lagi di sebelah kanannya kita klik pada tagbox kemudian di sebelah tagbox ini kita tuliskan rekapan kita blok dulu kita buat tebal kemudian ukuran fontnya dibuat sama seperti yang tadi 36 untuk fontnya dibuat sama kemudian ukurannya juga kita kecilkan seperti ini dibuat tengah juga enter kemudian kita geser ke sebelah kanan nah di sebelah sini kita atur lagi agar panjangnya ini sama seperti ini selanjutnya di bagian bawah di kolom sebelah kiri akan kita sisipkan presensi yang dibuat menggunakan google form berarti kita menggunakan menu insert di bagian bawah kita cari form nah ini kita menggunakan form ini kita klik kemudian akan ditampilkan file-file google form yang sudah ada di drive kita nah kebetulan ini presensi ada di bagian paling atas ini ini kita klik saja kemudian kita klik pada tombol insert hasilnya nanti di sebelah kiri akan muncul kotak presensi selanjutnya di bagian kanan akan kita munculkan rekapan presensi ini caranya hampir sama kita klik pada di insert dulu kemudian kita cari google sheet nah ini ini kita klik sheet ini kemudian kita cari file rekapan dari presensi yang tadi yang ini rekapannya kita klik kemudian kita klik insert dan inilah hasilnya langkah berikutnya kita atur ukurannya biar seimbang ya di sebelah kiri nanti kita buat untuk presensi sedangkan di sebelah kanan untuk rekapan nah ini kita kecilkan dulu ini misalnya terus yang google formnya ini kita tarik ke atas di sebelahnya seperti ini sudah sama ukurannya panjangnya kita ubah sesuaikan juga dengan kebutuhan yang sheetnya juga sama kita panjangkan panjangkan seperti ini misalkan kurang panjang bisa ditambah lagi seperti ini dan inilah hasilnya jadi nanti siswa bisa mengisi presensi di bagian kiri ini kemudian untuk rekapannya bisa langsung dilihat di sebelah kanan sini coba kita tes dulu kita preview apakah bisa berfungsi presensi yang kita sisipkan ini caranya kita klik pada tombol preview kemudian akan ditampilkan halaman tombol site kita kita ada presensi ada rekapan di dalam rekapan kalau misalnya tiba pada hari sekarang tanggalnya tanggal 21 seperti tanggal sekarang maka otomatis akan muncul A semuanya tetapi jika di masa yang mendatang atau besok ini masih belum ada masih kosong karena belum absen semuanya disini muncul A semuanya nah sekarang kita tes untuk mengisi presensi yang pertama ini kita klik pada kelas dulu kemudian disini ada beberapa kelas kita tinggal milih saja kebetulan ini kelas 10 tipe 1 kita klik yang ini kemudian kita klik tombol next setelah itu kita diminta untuk memilih nama misalkan nama absen yang pertama adibah kita klik terus kita klik next lagi kemudian pada kehadiran ada hadir sakit izin kalau H itu hadir S sakit I izin kita klik misalkan hadir kita klik submit nah inilah hasilnya sekarang kita cek ini ini belum bisa berubah masih A untuk merihat hasilnya ini harus kita refresh dulu caranya yang paling gampang adalah tinggal di klik presensi kita cek nah sudah ada hadir coba kita tes lagi kelasnya kelasnya kita pilih kelas 10 ipa 1 kemudian kita klik next terus namanya misalkan nama yang kedua adi dirta misalkan kita klik next lagi terus hadir submit kita cek lagi kita refresh pada presensi dan inilah hasilnya sudah muncul langsung disini kita tes lagi yang lain ipa 1 kemudian namanya yang ketiga terus next misalkan dibuat sakit kita klik submit kita refresh lagi apakah sudah masuk rekapannya nah sudah masuk sakit satu lagi kita buat yang izin ipa 1 kita klik next kemudian namanya nama yang keempat kita klik next lagi ini dibuat izin misalkan submit kita refresh lagi dan inilah hasilnya yang nomor tiga sakit nomor empat izin dengan presensi seperti ini siswa setelah mengisikan presensi bisa langsung mengecek pada hari kapan sehingga langsung diketahui ini apakah pengisian tadi sudah masuk atau belum misalkan belum masuk nanti ngisi lagi jika sudah masuk berarti sudah cukup artinya presensinya sudah terekap oleh komputer mungkin sampai disini dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati